Hai waww Tadang-tadang Udah tasapada Yo ayo senang-senang Nanti punya hati ayam Hidup cuma sekali Mari kita happy happy Nanti sampai pagi musik Koko everybody Oh ya Intro 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 Oke disini kita sudah Sampai di aplikasi kin masternya Lalu disini kalian klik yang ini Kalian pilih ukuran video yang 9 Banding 16 yang ini Lalu disini kalian Masukin rekaman video free fire Kalian contohnya itu seperti ini Intro 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 Oke disini saya masukin terlebih dahulu Oke setelah itu disini kalian ke depan videonya Kalian klik videonya Kalian pilih yang layarnya ada 2 yang ini Lalu disini kalian zoom sendiri Lalu setelah itu disini kalian klik tanda sama dengan yang ini Klik checklist Disini saya putar terlebih dahulu ya guys Saya perbaikin dulu Oke disini videonya telah saya perbaikin Lalu disini kita masukin lagunya sama tulisannya itu ya guys Lalu disini kalian klik lapisan Klik media Kalian masukin ya guys Oke setelah itu disini kalian klik yang ini Kalian klik yang paling lebar yang ini Setelah itu disini kalian kembali Kalian 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 klik yang namanya itu layar yang ini Setelah itu disini kalian klik checklist Lalu disini kalian klik videonya Kalian klik kontrol kecepatannya ini Kalian ubah menjadi 0,5 Lalu Lalu disini kalian klik audio dibisukan ya guys Oke setelah itu disini kalian klik checklist Disini kita putar terlebih dahulu Nah ini kan masih ada lingkaran emotenya nih guys Ini bisa kalian hapus ya guys Disini kalian ke depan lingkaran emotenya Lalu disini kalian klik icon gunting yang ini Kalian klik bagi di playhead Lalu disini kalian ke lingkaran emotenya yang di belakang Nah disini Lalu disini kalian klik tanda gunting yang ini Kalian klik pangkas kiri playhead Oke setelah itu disini kalian klik checklist Lalu untuk video yang berlebih ini Yang kelebihan ini bisa kalian hapus Kalian hapus sesuai lagunya Oke sudah Lalu nanti hasilnya itu bakal seperti ini Setelah itu disini kalian export Kalian pilih yang 720p Oke biar bisa di edit di aplikasi AlecMotion Kalian klik export Setelah itu disini kalian tunggu di aplikasi AlecMotion ya guys Oke disini kita sudah sampai di aplikasi AlecMotion Lalu disini kalian klik yang ini Kalian pilih yang 9 banding 16 yang ini Untuk pengaturannya bisa kalian ikutin punya aku Ini diganti jadi hitam aja Lalu disini kalian klik buat proyek Lalu disini kalian klik tanda plus yang ini Kalian klik gambar dan video Disini kalian masukin video yang barusan kalian export di aplikasi Bikin master tadi ya guys Contohnya itu yang ini Oke disini kalian klik titik 3 di pojok kanan atas Kalian klik extract audio Lalu disini kalian tandain beatnya Untuk tanda beatnya itu ini ya guys Oke disini saya tandain dulu Oke guys disini beatnya telah saya tandain Sekarang kalian ke depan videonya Lalu disini kalian klik yang ini Kalian klik videonya Kalian klik yang ini Lalu disini kalian klik yang ini lagi Kalian klik videonya Kalian klik yang ini lagi Oke lakuin kayak gitu sampai ke akhir video ya guys Oke guys disini semua videonya telah saya potong-potong Sekarang kalian ke depan videonya Kepotongan yang pertama yang ini Yang ini ya kalian klik Kalian klik efek Kalian klik tambahkan efek kalian masuk ke distro terwaping ini kalian cari yang namanya itu ubin atau tiles nah yang ini ubin atau tiles kalian klik lalu disini nggak usah kalian apa-apain kalian hidupkan aja mirrornya setelah itu kesini kalian kembali disini kalian klik efek tambahkan efek lalu disini kalian masuk ke move atau transform yang ini disini kalian cari yang namanya itu ombang ambing atau skillet yang ini kalian klik ombang ambingnya kalian klik lalu disini sudutnya kalian biarin frekuensinya ini kalian ubah menjadi 6,8 magnitude nya ini kalian ubah menjadi 281 atau yang mendekati ya guys lalu disini kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin ke kiri lalu disini kalian buat kunci lagi disini magnitudenya ini ini kalian ubah menjadi satu kalian tahan kuncinya pojokin ke kanan lalu disini kalian buat kurva gini ya kurvanya tuh gini setelah itu disini kalian kembali kembali kalian klik efek tambahkan efek kalian masuk ke move atau transform lagi yang ini kalian pilih namanya itu ombang ambing atau skillet yang ini kalian klik yang ombang ambing yang dibawah sudutnya ini kalian ubah menjadi 119 atau yang mendekati lalu frekuensinya kalian ubah menjadi 15,9 15,90 ya guys lalu disini kalian klik magnitudenya magnitudenya ini kalian ubah menjadi 211 oke lalu disini kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin di sebelah kiri lalu disini kalian buat kunci lagi magnitudenya ini kalian ubah menjadi satu lalu disini kalian letakkan di tengah ya guys di tengah videonya disini lalu disini kalian ke tengah sebelah kiri disini disini kalian buat kurvanya seperti ini lagi sama oke setelah itu disini kalian kembali kalian kembali lagi kalian klik efek tambahkan efek kalau masuk ke blur sini kalian cari yang namanya itu buram gerok atau motion blur yang ini kalian klik tambahkan efek disini kalian masuk ke warna dan cahaya ini kalian cari yang namanya itu paparan gamma atau exposure atau gamma yang ini klik paparan gamma nya kalian klik disini kalian full in kalian tambahin kuncinya kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri lalu disini kalian buat kunci lagi exposure atau gamma nya ini kalian ubah menjadi 0,0 kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan lalu disini kalian buat kurva seperti ini oke lalu disini kalian kembali kembali lalu disini kalian klik efek klik titik tiga di pojok kiri bawah klik salin efek lalu disini kalian ke video selanjutnya kalian tempelin ya kalian klik videonya kalian klik efek kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah kalian klik tempel efek oke lakuin kayak gitu ke semua videonya ya guys oke guys disini semua videonya telah saya tempelin efeknya untuk melihat hasilnya disini kalian export dulu ya guys oke mungkin cukup segitu aja ya tutorial yang dapat saya berikan semoga bermanfaat sekian terima kasih oke Terima kasih